Intro Saya cuma mau bertanya bu ya Ini saya lihat itu kan diskusi lintas agama Menurut saya bu Dalam segi perbedaan Kan tidak bisa untuk diketemukan Jadi menurut saya sih ya agama itu tidak untuk didiskusikan Karena pasti berbeda Berbeda keyakinan, berbeda pandangan Karena setiap sisi manusia ada sisi egonya Dan menurut saya bu Di agama Islam pun kan ada dikatakan Bagimu agamamu, bagiku agamaku Jadi kita Memang dari awal Tuhan menciptakan dunia itu saja sudah diciptakan perbedaan Malam siang, laki-laki dan perempuan Terang dan gelap Itu sudah dilakukan oleh Tuhan Jadi kalau kita berusaha untuk melawan perbedaan itu Sepertinya kita sedang berseberangan dengan maksud tujuan Tuhan Soal surga menurut saya ibu Itu adalah wewenang hak Tuhan semata-mata Karena bagi Islam Secara apa yang diakini Dia percaya Satu-satu dulu bu Masalah diskusi dulu Diskusi lintas agama dulu ya Betul kan ya Tapi kalau Kristen Dia percaya dengan keyakinannya dia Gitu ya bu Kebetulan suami saya muslim bu Oke Satu-satu dulu ya bu Alhamdulillah Bu satu-satu dulu kita jawab ya Mengenai diskusi lintas agama ya Itu dulu ya kita luruskan Suaminya muslim kok Alhamdulillah Harusnya astagfirullah Astagfirullah itu Suami pesina Suami pesina gitu Si kores Rasain dulu kores Suami pesina begitu kok Alhamdulillah Hapus tuh res Astagfirullah Jadi kita jawab dulu ibu ini ya Mengenai diskusi lintas agama ya bu Terutama yang sering kita dengar bu Antara Islam dan Kristen Kenapa ini terjadi Mungkin ibu tadi Membawa satu data Al-Quran Begitulah Hukum dinu komualiadin Bagimu agamamu Bagi kami agama kami Sepertinya ini gak disadari oleh LAI Lembaga Alkitab Indonesia Sebagai biangnya ibu Apa itu Lembaga Alkitab Indonesia ini Banyak memakai istilah-istilah Islam Di dalam terjemahannya Tidak diperuntukkan Sebagaimana mestinya Itulah tiap hari 24 jam Kami harus luruskan Disitu sumber malapetakanya bu Mudah-mudahan ibu mengerti Jadi sebenarnya Kalau ibu mau protes Protes skala LAI Agar menerjemahkan Secara mandiri Punya jati diri Dan harga diri Seperti Hindu Buddha di Indonesia Kami jarang diskusi Mereka kitabnya mandiri Tidak ada keislam-islaman Disana Mudah-mudahan ibu paham ya bu Itu jawaban sementara Maksud bapak gimana ya pak Gak saya gak paham Maksud bapak Maksudnya begini ya bu Maksudnya begini ya bu Kalau ibu jarang baca Bible Mulai dari pembuka Yohanes itu Disitu sudah mempergunakan Kata Allah Ya satu Para-para Murid dan bukan murid Yesus Diberi gelal kata rasul Ini dulu dua kata ini Kata ini Tidak dikenal Di original Text Bible Ibu Tapi dipergunakan Dalam Terjemahan Bahasa Indonesia Yang Salah penempatan Dan salah arti Dan salah pemaknaan Paham sampai sini bu Semari ya pak ya Keluarga saya juga banyak muslim pak Ibu saya dari Sumedang pak Asli Bukan itu masalahnya Dengar dulu pak Saya mau bicara Ini saya bukan mau berdiskusi Karena saya udah bilang Tidak akan bertemu pak Iman kita berbeda Jadi kita harus saling menghargai Di Islam pun saya tahu Pasti diajari menghargai Ya Kalau Islam yang benar Setahu saya tidak akan Menebar kebencian Kata-kata Menghakimi Menyakiti orang lain Karena itu Islam yang sebut Sungguhnya pak Keluarga saya sangat saling menghormati pak Pada saat azan maghrib Kita mengingatkan Wah udah saatnya sholat Pada saat kita mau ke gereja Mau ke gereja Kabur 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 Enak kali kau bicara ibu Enak kali kau bicara Supaya kami tidak ada ketakutan Katanya Emang kami Islam menakutkan Yang menjajah selama beratus tahun kan agama kalian Enak kali bicara Kami yang takut sama kalian Untung kalian minoritas Kalau kalian mayoritas Keluar rumah pun kami takut Wah babi ya Makan buaya apa Kami yang takut sama kalian Asal kalian tahu Kalian gampang kali jadi nabi Bolak balik surga Neraka Kami mana berani sama kalian Kami takut Kalian itu anak-anak Tuhan Ngerti? Kalian itu makan kucing Boleh dasar tuyul Pokok datang besok Pokok datang besok Intinya begini ya Intinya begini ya Kami tidak akan pernah kompromi Tidak pernah akan tolerasi Rencana wadah mau buka baru Entar lu gak Bagi Terjemahan Terjemahan Bible itu Yang mempergunakan istilah Islam Yang disalahgunakan Kami tidak pernah akan kompromi Kecuali lembaga alkitab Indonesia Menyerah Dengan legowo Bahwa kami tidak akan mempergunakan Istilah itu lagi Anda akan mandiri Menerjemah silahkan Gak ada masalah itu Tapi sepanjang ini ibu Masih dipakai Ya kami akan diskusi terus Meluruskan Meluruskan Itu tugas kami Amarum A'ruf Menai mungkar Itu harus kita kerjakan Ini perintah dari Al-Quran Itu Dari saya Masih mau kau datang besok Saya mau kau datang besok Biling-biling Silahkan Bung Luga Sok tahu lagi tadi Suaminya adalah muslim Siapa yang nanya Shalom 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 Iya Udah tahu suaminya muslim Dia kristen Emang bisa Ia bersinah itu Boleh gak saya nanya Lu mau nanya apa gak Ini lagi satu Udah jadi nabi Tapi jaringan Gak pernah Bagus Kalau udah jadi nabi Dapat e-ticket Wifi gratis Apa gratis Namanya ada nabi Ini Jadi nabi Sampai detik ini Gak pernah bagus jaringannya Nabi apaan ini Gak ada kan nabi kere Lagi kere Nabi kok kere Amat Gak jaringan lu Ya elah nabi Udah siap belum Ya elah siap dari tadi Lagi kakak ngomong Selore nih Lumpet-lumpet aja Dia sendiri Suaranya gak jalan Orang udah nungguin Nabi Nabi Seri-seri sebut nabi lah Gak lu mundur dikit Oke oke Boleh gak saya Banyak ada Para pakar-pakar Disini ya Boleh gak saya bertanya Silahkan Jadi kan di dalam Perjanjian lama Itu kan banyak sekali Ayat yang mengatakan Berkuasalah Ruh Tuhan Ya Kedihakim-hakim Pasal 16 15 Dikatakan Berkuasalah Ruh Tuhan Atas Simpson Sehingga singa itu Dicabik-cabik Seperti Mencabik anak kambing Di 1 Samuel Pasal 16 Dikatakan Samuel mengurapi Daud Maka berkuasalah Ruh Tuhan Atas Daud Ya Jadi Itu berkuasa Atas Daud Jadi roh Tuhan Itu ada Di dalam Daud Roh Tuhan Itulah menggerakkan Daud dan Simpson Simpson Memukul Seliku Buset Ada yang pukul-pukulan nih Ruh Tuhan Sampai Simpson Pertanyaan saya Roh Tuhan ini Ciptaan apa bukan Itu yang mau saya tanya Silahkan bisa dijawab Tuhan itu bukan roh Roh itu ciptaan Tuhan Selesai Apakah roh Tuhan ini ciptaan Ini udah dijawab Udah dijawab Makanya bagusin jarangan Kepajangan ada yang berantem Simpson berantem Kayak film Ruh itu bukan Tuhan Roh itu ciptaan Tuhan Nabi apaan kayak gini Ayatnya kan disitu disebut Roh Tuhan Bukan roh Tuhan Tuhan Kenapa jadi cipta Siapa bilang roh Tuhan Dibilang roh Tuhan Kuasa atas Simpson Kenapa jadi roh Tuhan Kalau tambah-tambah Jadi ciptaan Ayo dijawab Bantah Kalau roh itu bukan ciptaan Disitu kan dibilang roh Tuhan Kalau roh Tuhan Itu kan artinya Nafas dan kuasa Tuhan Apakah kuasa dan nafas Tuhan Adalah ciptaan Tuhan Roh luga Nafas dan tenaganya luga Di dalam roh ada tenaga Mohon maaf dulu Bang Luga Kalau roh Tuhan Nafas dan tenaga Tuhan Sejak kapal Tuhan Menciptakan tenaganya Ini ada Jernowo Ini tadi malam berdiskusi Di sini Dan dia minta diskusi lagi Saya sarankan Datang pagi Tapi kati dia bilang Dia bisa nyamal Alhamdulillah dia masuk sore Ada dua orang lagi Mau berdiskusi Sama Bang Jumah Jadi saya ini Mudah-mudahan Bang Jumah masuk Alhamdulillah Bang Jumahnya Sudah masuk Mungkin Bang Jumah lagi rehat ya Berarti tinggal dua lagi ya Bang Jernowo Bang Irki Sama satu lagi Siapa saya lupa Cross ya Cross ya Oke Nunggu Bang Jumah Ada Bang Handi ya Bang Jernowo Silahkan ada Kores juga Ada Bang Sidik juga Bunda Rama Bang Irk Silahkan Bang Handi Yaudah silahkan Pak Jernowo Mau bawa topik apa Nggak saya bahas Nyimak dulu Pak Karena saya baru gabung Karena banyak kegiatan hari ini Jadi Saya gabung Nyimak dulu Karena Saya gabung Tahu apa yang Dibicarakan Dan kalau mau langsung Ngomong Apa yang mau Dingomongin gitu kan Belum tahu juga Menurut Anda Diskusi lintas agama itu Menurut Anda itu Boleh atau tidak? Sebenarnya Boleh saja Pak Tidak ada yang Dilarang gitu kan Karena Karena kalau itu dalam hal edukasi Satu pembelajaran Itu adalah baik Pak Lintas agama itu Karena Kalau saya kan Orang Kristen Saya juga Kepingin tahu dong Apa namanya Kiat-kiat Hal-hal yang ada di Agama lain gitu kan Tetapi itu bukan untuk Saling melemahkan Ini hanya bagian Pembelajaran Siapa tahu Kalau saya mendapatkan Edukasi atau pengajaran Materi yang Dari Muslim itu berikan Kemudian Itu akan mendatangkan Kebaikan bagi saya Saya akan Mengambil itu bagian dalam Positif Ya kan Dalam hal yang positif Karena Saya ini senang juga Walaupun ikut-ikut cerama Kayak Ustaz Apa Ustaz Abdul Somad Ustaz Apa itu yang Jemaah Dan juga Ustaz yang Koil Apa itu Saya sering ikut Ada banyak hal yang Saya dapatkan di sana Tetapi kan itu Hanya bagian dari Pembelajaran Dimana saya harus ikut Dimana saya harus Melakukan Dimana saya harus Berbuat di dalam Apa yang mereka sampaikan Itu kan Bagi saya Saya harus lakukan Kalau itu mendatangkan Kebaikan Kenapa tidak Saya harus berbuat Begitu kan Pak Oke baik Saya masuk ke topiknya Saya kasih topik Begitu ya Agama Agama di Republik Indonesia Yang kita cintai bersama ini Ada beberapa agama Oke lah Kita kerucutkan Ada Islam Dan ada Kristen Agama Islam itu Yang disembah Allah subhanahu wa ta'ala Terus di Kristen itu Tuhannya juga Berbeda Nah sekarang Ini kita kerucutkan Setuju ke Anda Kalau Yang menciptakan Alam semesta ini Atau Tuhan Yang maha kuasa itu Sebahasa umumnya Hanya satu Setuju ke Anda Di sini dulu Sebelum masuk topik Oke Pak Saya Berikan tanggapan ya Kan kita garis Kalau kan Benang merahnya Kristen dengan Islam Itu kan ada Pak Ya Jadi Cuman masalahnya kan Kesini-kesininya Kita mulai akan Mulai melihat Sesuatu yang Berbeda gitu kan Kalau benang merahnya kan Cuma mungkin Penyebutan Allahnya itu Yang kadang-kadang Kita Ya kesana dulu Setuju ke Anda Kalau Tuhan Yang maha kuasa Yang menciptakan Langit dan bumi Hanya satu Kalau saya Pak Setuju Pak Setuju Baik Setuju Kalau setuju Kenapa Nanti ini Masuk ke topik Kenapa Tuhan yang maha Maha usai di kristen Itu beda Dan Tuhan yang maha usai di islam Itu berbeda Pasti ada salah satunya Yang salah nih Maukah Anda Maukah Anda masuk topik ini Membuktikan bahwa Tuhan yang maha usai di babel Anda Itulah Tuhan yang sebenarnya Begitu juga nanti Dijelaskan oleh Teman saya disini Yang Bang Jumat Atau siapa yang mau Maukah ini Maukah Anda masuk ke topik itu Saya mau Pak Baik 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 Silahkan Anda Memulai opening statement dulu Bahwa Tuhan yang maha usai Siapa nama Tuhan Anda Itulah yang benar Alkitab ya Silahkan nanti di kantor Oleh tim muslim disini Monggo Pak Oke Pak Makasih Kalau kita kristen dengan muslim Kan ada Apa namanya Menang merahnya Pak Ya kan Karena Apa namanya Muslim Kristen Kalau bicara tentang Cerita Di dalam Kitabnya Ada Ada Persamaan gitu kan Dan Dari garis Garis keturunan juga Saya melihat Di dalam Kur'an juga Di dalam Alkitab itu Sama juga Cuma memang Ada perbedaan-perbedaan Yang Menyalak Apa namanya Yang sangat Kontras lah Boleh dibilang Ya kan Nah Disini Pak Kalau bicara tentang Allah Maka Kata Allah Di Alkitab Itu kalau Saya bilang Ya itu Bersama juga Dengan apa yang disebutkan Oleh muslim Gitu Cuma memang Penyebutannya Seperti Kayak apa itu Bilang Mus Apa bilang bahwa Namanya kita Orang Indonesia Orang Orang Jowo Ngomongnya Ya Allah Gitu Kalau orang Batak Bilang Allah Gitu Agak sedikit Penekanan Gitu Tetapi dalam Konsep itu Pak Sama aja Dia menuju Kepada Allah Yang Maha Kuasa Sekali lagi Saya bilang Bahwa Allah Itu bukan Bukan Seperti Sesuatu Nama Oke Pak Saya potong Dulu ya Kepanjangan Openinya Pak Jadi Topinya Adalah Siapa Tuhan Yang Maha Usa Itu Versi Bible Dan Al-Quran Bang Jumat Masuk Atau Siapa Nih Silahkan Bang Jumat Bang Kores Atau Ustaz Alif Bang Jumat Masih Menjauh Ya Bang Jumat Ya Bang Jumat Masuk Silahkan Sudah Ya Maik Bang Hadi Agak putus-putus Gak apa-apa Terusin aja Cek Merah banget ya Sayang banget ya Merah Oke Temanya Apa Bang Siapakah Tuhan Yang Maha Usa Itu Versi Bible Dan Al-Quran Ya Kalau Al-Quran Terputus-putus Tuhan Tuhan Semesta Alam Sabar 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 Bang itu Masih Merah Bentar Bang Jumat Bentar Bang Jumat Bentar Abang Jaringan Abang Jaringan Abang Coba Dicep Belum Belum Normal Bang Belum 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 Sabar Diambil Ali Aja Diambil Ali Depan Yang Oke Diambil Ali Dulu Ke Ustaz Alif Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Siapakah Tuhan Yang Maha Usa Itu Versi Bible Dan Al-Quran Silahkan Ustaz Opening Dulu Nanti Tanya Jawab Oke Baik Terima kasih Ini Apa namanya Para guru-guru Ini duluan Berbicara Pertama Begini Ketika Membahas tentang Ketuhanan Terutama Yang dikenal Oleh Islam Kata Allah Itu sendiri Maka Kita merujuk Siapa Itu Allah Kan Gitu Ya Siapa Itu Allah Nah Kalau Di dalam Islam Di dalam Islam Sudah Jelas Bahwa Misal Allahu Kalau Membuka Surah Ajumar Ayat 6 2 Disitu Dikatakan Bahwa Jadi Allah Itu Adalah Pencipta Segala Sesuatu Dan Allah Memelihara Terhadap Segala Sesuatu Itu Terhadap Semua Ciptaannya Nah Itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Itu Siapa Ya Allah Itu Kalau Kata Allah Sudah Finish Di dalam Islam Bahwa Itu Nama Sang Pencipta Itu Sendiri Nama Sang Pencipta Banyak Sekali Penjelasannya Di Al-Quran Banyak Bahwa Katakanlah Allah Allah Itu Esa Tempat Bergantung Seluruh Mahluknya Satu-satunya Tuhan Yang tempat Bergantung Seluruh Mahluknya Tidak Beranak Dan Tidak Diperanakan Dan Tidak Ada Sesuatu Pun Yang Semisal Atau Yang Setara Dengan Jadi Makanya Satu Tuhan Itu Tidak Dibagi-bagi Dan Tidak Dipecah-pecah Itu Konsepnya Karena Pengenalan Dari Tuhan Itu Sendiri Allah Itu Satu Yang Tadi Sampaikan Bahwa Pencipta Segala Sesuatu Mahluknya Itu Jadi Cuman Satu Yang Menciptakan Seluruh Mahluk Ini Di Semesta Maupun Di Langit Dan Di Bumi Nah Penjelasannya Ada Lagi Misal Di Al-Baqarah Ayat 1-17 Dikatakan Bahwa Badi Usama Wati Wal Ar Hidda Qadu Am Fain Ya Kul Lau Kul Faya Allah Memulai Penciptaan Langit Dan Bumi Dan Ketika Allah Menciptakan Ketika Memutuskan Perkara Itu Maka Cukup Berkata Jadi Jadilah Dia Dengan Berfirman Nah Tuhan Yang Satu Ini Yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Yang Jadi Sedikit Ya Menyinggung Ada Tadi Topik Bahasan Bagaimana Kata Allah Ini Yang Dikenalkan Secara Definisan Bahwa Dia Itu Adalah Tuhan Sang Pencipta Seluruh Makhluknya Ismuldad Namanya Nama Tentang Dirinya Tentang Esensinya Terjadilah Perdebatan Kesalahpahaman Ketika Ada Yang Menarasikan Bahwa Nama Allah Itu Adalah Allah Itu Adalah Gelar Katanya Nah Ini Ada Salah Satu Yang Meyakini Begitu Dan Ini Perdebatan Yang Tidak Pernah Berujung Dengan Kawan Dari Pihak Kristen Karena Dia Masuk Dimasukkan Kata Allah Ini Bahkan Tuhan Itu Yang Huruf Besar Semua Itu Adalah Proper Namanya Sehingga Dia Mengatakan Bahwa Tidak Ada Allah Selain Tuhan Dan Ini Na'udubillah Suman Na'udubillah Padahal Itu Adalah Kalimat Tauhid Kalimat Yang Diperjuangkan Kalimat Yang Digaungkan Oleh Seluruh Para Nabi Karena Para Nabi Mengatakan Bahwa Tidak Ada Tuhan Selain Allah Makanya Disinilah Terus Menerus Terjadi Perdebatan Atau Perdiskusian Nah Itu Dulu Saya Coba Fokus Dari Islam Terima Kasih Oke Terima Kasih Ustaz Alif Jadi Udah Dijelaskan Bang Untuk Penjelasannya Siapakah Tuhan Yang Maha Asa Itu Yaitu Kalau Untuk Ustaz Alif Tadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Penjelasan Berikut Dalilnya Ada Di Al-Quran Silahkan Pak Jernowo Siapakah Tuhan Yang Valid Atau Data Atau Dalilnya Begitu Silahkan Pak Jernowo Monggo Mana Dibuka Micnya Bang Micnya Dibuka Bang Silahkan Oke Terima kasih Seperti Siapa Ya Pak Haji Alil Terima kasih Pak Sudah Memberikan Pemahaman Tentang Namanya Bicara Tentang Allah Saya Juga Pak Kalau Bicara Tentang Allah Itu Allah Itu Bukan Seperti Banyak Orang Bilang Identitas Nama Tapi Allah Itu Maha Kuasa Dia Adalah Pencipta Segala Apa Yang Ada Di Dunia Ini Dia Adalah Penentu Dia Adalah Pemelihara Dia Adalah Yang Nya Gizinkan Segala Sesuatu Apa Yang Kita Lakukan Nah Itu Dalam Pemahaman Saya Di Dalam Rata Allah Itu Yang Menciptakan Segala Apa Yang Ada Di Dunia Ini Itu Pemahaman Saya Sebagai Orang Kristen Yang Ada Saat Ini Pak Ini Pak Cuman Segitu Aja Pak Silahkan Pak Silahkan Banyak Dalilnya Gitu Kan Nanti Berikut Baru Moderator Tanya Pak Supaya Ada Mengerucut Tuhan Yang Maha Esa Itu Di Bebel Siapa Namanya Pak Maksudnya Pak Di Bebel Apa Maksudnya Karena Tuhan Yang Maha Esa Di Bebel Itu Namanya Siapa Artinya Nama Yang Apa Ini Pak Kalau Kita Berbicara Tentang Kemah Kuasa Tanya Buka Itu Kami Menurut Alah Gitu Kan Jadi Nama Tuhan Anda Juga Allah Ya Nama Tuhan Yang Maksa Allah Juga Ya Baik 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 Nanti Kalau Kita Selanjutnya Dalam Pembicaraan Yang Lain Ya Mungkin Kita Akan Membicarakan Kepada Hal Yang Lain Kalau Saya Ini Kan Seperti Bang Haji Apa Itu Bang Haji Bilang Al Bang Haji Ali Ya Dia Bilang Kita Kan Dalam Konteks Bicara Tentang Allah Yang Mahkuasa Itu Kan Oke Udah Dulu Pak Ya Udah Dijau Tadi Pak Pak Jarkah Anda Udah Jawab Yang Anda Sambah Itu Adalah Allah Oke Tuhan Itulah Yang Namanya Allah Di Bible Silahkan Ustaz Alif Aku Dulu Aku Dikit Ya Boleh Silahkan Nah Siap Jadi Gini Supaya Dramanya Itu Lebih Dengan Pak Janorwo Yang Paling Penting Itu Bukan Pengambilan Ini Kenapa Perdebatan Kita Ada Panjang Lebar Sampai Sekarang Itu Karena Ada Yang Islam Pertahankan Dibentengi Dari Ajaran Pak Janorwo Ini Apa Itu Jadikanlah Semua Bangsa Muridku Nah Ini Kan Diartikan oleh Kawan-kawan Kristen Jadikanlah Semua Bangsa Penyembah Yesus Inilah Yang Kita Perangi Sampai Saat Ini Gitu Karena Apa Kita Sudah Punya Agama Terlebih Dahulu Jangan Mau Sampai Dipaksa Untuk Dijadikan Penyembah Penyembah Tuhan Selain Allah Kayak Gitu Itu Angkal Angkal Perangnya Disitu Loh Sada Alif Kayak Begitu Thank you Itu Amanat Agung Oke Oke Saya Saya Ingin Menanggapi Apa Yang Oleh Apa Praistar Katakan Saya Rasa Kak Mohon Maaf Ada Tamu Saya Tamunya Cuma Perasaan Itu Balik Dialog Lagi Ayo Lanjut Kok Lali Loh Mana Orangnya Ada Lah Iya Ini Kan Ke Poin Tadi Dari Awal Yang Bahandi Diangkat Dan Itu Menarik Ketika Dia Menanyakan Cuman Begini Tadi Sebenarnya Saya Masih Ambigo Bang Bang Andi Ketika Kalau Menyebut Yang Maha Kuasa Yaitu Disebutnya Allah Nah Ini Belum Jelas Secara Definisinya Sendiri Yang Dipahami Bahwa Allah Itu Siapa Gitu Apakah Itu Yang Tadi Saya Tangkep Ya Nah Lalu Baru Kita Oke lah Nanti Mungkin Bapak Jerno Ya Nanti Lanjut Pembahasannya Nah Lalu Begini Pak Di dalam Kitab Bapak Sendiri Misalnya Kalau Saya Tadi Katakan Bahwa Katakanlah Wahai Muhammad Bahwa Allah Itu Adalah Esa Ya Allah Itu Esa Satu Yang Dimana Satu Tidak Tidak Ada Dua Tiga Dan Seterusnya Itu Tidak Ada Itu Yang Sudah Disampaikan Dan Ketika Melihat Kitabnya Pak Jenowo Misal Ketika Para Nabinya Mengenalkan Tuhan Seluruh Mengatakan Bahwa Tuhan Itu Juga Esa Satu Misal Di Yesaya Di Ulangan Bahkan Ucapan Yesus Sendiri Di Markus Dan Seterusnya Nah Yang Esa Yang Satu Itu Siapa Itu Pak Menurut Kristen Saya Mengulang Pertanyaan Bang Hadi Sebenarnya Tadi Ini Oh Iya Pak Kami Sebagai Orang Kristen Mengenal Allah Itu Satu Pak Tidak Ada Bilang Satu Dua Tiga Gitu Nah Karena Kami tahu Bahwa Allah Itu Adalah Allah Yang Maha Kuasa Allah Pencipta Allah Yang Mulia Allah Yang Memelihara Allah Yang Menentukan Hidup Jadi Di dalam Pemikiran Kami Bahwa Allah Itu Ya Allah Maha Kuasa Dia Bukan Sebuah Nama Pak Kalau Saya Punya Pemikiran Allah Itu Bukan Kita Berbicara Seperti Nama Gitu Karena Sesuatu Yang Luar Biasalah Kalau Sehingga Kita Hanya Tinggal Menyebutnya Di Allah Gitu Kan Kalau Kita Sudah Bicara Tentang Allah Berarti Itu Yang Luar Biasa Gitu Saya Kalau Kita Cuma Bilang Pak Jernowo Gitu Berarti Identitas Nama Saya Itu Jernowo Gitu Kan Di Akun Itu Di Akun TikTok Saya Kalian Kenal Nama Saya Jernowo Gitu Nah Itu Adalah Bagian Dari Mana Saya Memperkenalkan Diri Saya Di Akun Itu Tetapi Saya Kalau Bicara Tentang Allah Itu Sesuatu Hal Yang Tidak Dapat Dijangkau Pikiran Manusia Yang Tidak Dapat Dilihat Dan Sebagainya Gitu Itu Pemikiran Saya Pak Kalau Kita Berbicara Tentang Kata Allah Ini Saya Tidak Mau Sebutkan Nama Saya Selalu Katakan Oke Saya Coba Kerucutkan Dulu Ya Pak Maaf Sedikit Menurut Pak Jenowo Apakah Yesus Itu Adalah Allah Ini Pak Sudah Masuk Di Dalam Bagian Kalau Kita Sudah Mengerucut Kepada Yesus Maka Ini Adalah Bagian Dimana Kita Akan Membicarakan Siapa Itu Yesus Gitu Kan Apa Itu Yesus Bagaimana Itu Yesus Gitu Nah Kalau Kita Masih Dalam Konteks Berbicara Tentang Kata Allah Itu Ya Mungkin Kita Masih Berbicara Tentang Itu Gitu Kan Kalau Kita Sudah Mau Masuk Ke Konteks Sana Ya Mungkin Kita Banyak Hal Berbicara Tentang Yesus Itu Siapa Yesus Bagaimana Dia Bagaimana Dia Paling Banyakan Orang Muslim Selalu Berbicara Dia Ada Di Dunia Ini Dan Akhirnya Banyak Menceritakan Tentang Hal Hal Yang Yang Yesus Lakukan Akhirnya Ya Itulah Yang Oke Moderator Ijin Lanjut Sedikit Ya Dan Bang Ferah Oke Kalau Bapak Mau Menunda Menanyakan Yesus Baik Saya Akan Mundur Dulu Mundurkan Dulu Pertanyaan Ya Saya Mengenalkan Dulu Dari Versi Islam Bahwa Dikatakan Di Dalam Al-Quran Misalnya Yang Tadi Saya Baca Bahwa Tidak Ada Sesuatu Pun Yang Setara Dengan Itulah Allah Dan Di ayat lain Dikatakan Tidak Ada Sesuatu Pun Yang Semisal Yang Seumpamanya Yang Seumpama Dengannya Maka Allah Itu Berbeda Dengan Seluruh Mahluknya Nah Saya Kalau Merujuk Membaca Kita Bapak Di Perjanjian Lama Nah Itu Banyak Sekali Ayat Yang Mirip Ya Saya Bilang Mirip Dengan Bagaimana Dengan Ideal Quran Yang Saya Baca Dari Bahasa Indonesia Pertanyaannya Bahwa Apakah Yang Seperti Di Islam Bahwa Allah Itu Yang Tidak Ada Yang Serupa Seumpama Dengannya Yang Tidak Ada Semisal Yang Tidak Ada Yang Setara Dengannya Bagaimana Menurut Pak Jernowo Apakah Anda Meyakini Juga Bahwa Allah Itu Memang Tidak Ada Yang Semisal Yang Seumpama Yang Setara Dengan Dia Silahkan Pak Ya Pak Kalau Menurut Saya Memang Begitu Pak Karena Siapa Seperti Dia Siapa Nah Ada Kan Nah Menurut Saya Itulah Alah Kami Pak Pengetahuan Saya Seperti Itu Pak Jadi Kalau Ada Orang Bilang Menyamakan Menyamakan Dengan Siapa Selama Di Dunia Sementara Selama Di Dunia Hidup Di Dunia Ini Adalah Dia Yang Ciptakan Gitu Di Diumpamakan Seperti Apa Dia Gitu Kalau Mungkin Diumpamakan Itu Mungkin Jalan Pemikiran Atau Penafsiran Dari Manusia Itu Sendiri Gitu Tapi Kalau Saya Berpikir Alah Itu Tidak Dapat Bisa Disamakan Dengan Siapapun Karena Bagi Saya Dia Adalah Satu Satunya Penguasa Di Dunia Ini Pencipta Segala Isi Di Dunia Ini Siapa Yang Bisa Menciptakan Yang Sama Seperti Dia Berarti Tidak Kan Jadi Saya Berpikir Tidak Ada Yang Bisa Dapat Menyamakan Dia Di Dunia Ini Bagi Saya Tidak Ada Yang Menyamakan Dia Di Dunia Ini Itu Aja Pak Oke Mantap Baik Masih Agak Menarik Pembahasannya Moderator Dulu Mau Masuk Apap Gimana Enggak Juga Aku Nggak Enggak Moderator Ya Terus Diri Perangkat Tiktok Aja Tiktok Oke Baik Nanti Nanti Kawan Yang Yang Ini Sedikit Lagi Haji Pak Moderator Ini Akan Keluar Dulu Karena Ini Ada Tamu Boleh 30 Detik Dulu Pak Ya Karena Saat Ini Ya Padis Saya Juga Sudah Ini Karena Sudah Bila Siap 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 Izin 30 Detik Dulu Ya Pak Ya Izin 30 Detik Boleh 30 Detik Izin Halo Biar Ada Ada Satu Poin Yang Perlu Kita Ketahui Bersama Ya Izin 30 Detik Ya Boleh Izin 30 Detik Pak Disini 30 Detik Aduh Siapa 30 Detik Izin Ya Baik 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 Saya ke Poin Bahwa Nah Ketika Sudah Sama-sama Tahu Saya Menyampaikan Dari Versi Al-Quran Sendiri Dari Al-Quran Itu Bagaimana Ditanggapan Bapak Misal Saya Membaca Bahwa Bismillahirrahmanirrim Bahwa Sesungguhnya Telah Kafirlah Orang-orang Yang Berkata Sesungguhnya Allah Itu Ialah Al-Masih Isa Putra Mariam Karena Allah Itu Tadi Berbeda Dengan Mahluknya Sementara Al-Masih Atau Yesus Itu Adalah Manusia Atau Mahluk Atau Manusia Sebagaimana Pada Umumnya Nah Itu Yang Ada Islam Bagaimana Dalam Menurut Bapak Tanggapannya Sedikit Sebelum Turun Silahkan Pak Lah Kemana Kok Kabur Dia Udah Ada Dialog Sama Tamunya Duluan Tadi Setah Halif Tamunya Juga Debater Ya Maksudnya Mau turun Silahkan Minta Tanggapi Dulu Kan Saya Enggak Lebih Dari Satu Menit Ya Lanjut Lanjut Nanggung Lah Ke Poin Disini Kan Poin Yang Dikejar Konsisten Enggak Dengan Pernyataan Di Awal Itu Sebenernya Kalau Dia Konsisten Dia Sahadat Itu Dia Makanya Kan Kita Dari Awal Dia Sepakat Sepakat Nah Ke Poin Sekarang Sepakat Atau Tidak Karena Kita Belum Menyinggung Yesus Yesus Nabi Isha Di Sana Ya Nah Bagaimana Nanti Pendapatnya Tentang Itu Kan Gitu Ustadz Belum Masuk Sana Nanti Iya Betul Kalau Kalau Itu Sudah Masuk Pas Seberaut Kalau Enggak Masuk Beraut Ya Sadat Itu Aja Kalau Enggak Jadi Wanda Sajar Unitarian Boleh Tapi Sayang Banget Sekiranya Pak Panditanya Mau Lama Terus Keilmuannya Mumpuni Berdasarkan Bible Kan Gitu Ya Aduh Ternyata 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 Korban Sesajen Masuk Woko Dateng Besok Topik Ini Menarik Serius Iya Tadi Udah Bagus Itu Bikin Kerangkanya Bang Handi Cakep Wata Kuah Sayang Gurunda Sinyalnya Juga Bermasalah Asar De Asar Oh Siap Siap Sebenarnya Kalau tadi Mau diarahkan Itu Ya Ini Bapak Ini Dari Awal Lancar Dia Selalu Mengiyahkan Ustadz Alif Penjelasannya Oh Ya Setuju Dengan Bahwa Allah Yang Menciptakan Segala Sesuatu Tidak Ada Yang Lain Tidak Ada Yang Setara Tidak Ada Yang Serupa Kan Begitu Setuju Dia Ustadz Alif Ya Itu Kan Udah Selangkah Bahwa Dia Tidak Musyrik Kan Betul Kan Gitu Nah Apakah Step Keduanya Ini Konsisten Atau Tidak Kan Begitu Ini Nanti Masuk Kesana Lebih Kedalam Lebih Kedalam Lebih Kedalam Nanti Kesimpulannya Adalah Ternyata Statement Awal Tidak Sesuai Dengan Kesimpulannya Kan Gitu Ketawa Tapi Sayangnya Tidak Berlanjut Ada Gak Kira-kira Teman Kristen Mau Naik Menyambung Ini Gitu Kalau Perlu Kita Pakaikan Timer Yang Berilmu Tapi Tapi Kalau Analisa Saya Analisa Dan Prediksi Saya Awal Memang Masih Serobit Step Keduanya Pasti Sudah Semraut Karena Apa Karena Kalau Dia Masih Kristen Yang Mana Dulu Dia Kalau Dia Keunitarian Masih Esokela Yesus Itu Diciptakan Yesus Itu Utusan Dia Tidak Natal Sekala Masih Esokela Konsepnya Masih Tauhid Kalau Untuk Membedakannya Mari Kita Masuk Ke Syariat Disana Tidak Serobit Lagi Dengan Islam Gitu Ya Jadi Ini Orang Ini Masih Dalam Tahat Pertama Uji Cobanya Tapi Tidak Apa Untuk Sementara Kita Menganggap Dia Tauhid Dulu Karena Kita Belum Membahas Utusannya Ini Bagaimana Nasibnya Maksudnya Sorry Bukan Nasib Statusnya Seperti Apa Ustad Ustad Tadi Sudah Menjawab Apakah Yesus Itu Allah Itu Sendiri Tidak Tidak Langsung Makanya Terlalu Buru Buru Mungkin Oke Barusan Dilempar Cuman Pak Ayat Dulu Karena Dia Bilang Mau Pamit Ya Udahlah Daripada Pulang Tidak Meninggalkan Bek Oleh Langsung Aja Lempar Oh ada yang Tanya Unitarian Itu Apa Unit Unitarian Itu Tuhan Yang disembah Mereka Adalah Sang Pencipta Kadang Dia Mempergunakan Kata Allah Kadang Yahweh Kadang Bapak Yang Jelas Menurut Mereka Hanya Satu Seperti Tadi Di Awal Dan Kedua Adalah Yesus Itu Adalah Utusan Ciptaan Tuhan Unitarian Itu Tidak Mengakui Bahwa Yesus Itu Lahir Tanggal 25 Dia Tidak Natal Tetap Konsisten Bahwa Hanya Ada Satu Tuhan Yang Disembah Yaitu Tuhannya Yesus Perbedaannya Dengan Muslim Adalah Mereka Masih Percaya Adanya Penyaliban Penebusan Dosa Dan Lain Lain Itu Itu Perbedaannya Berbeda Dengan Sesi Jehovah Sesi Jehovah Adalah Kurang Lebih Hampir Sama Unitarian 11 12 Cuman Sesi Jehovah Ini Agak Agresif Agresif Apa Dia Selalu Door To Door Gitu Ya Dan Sesi Jehovah Juga Tidak Mengakui Kalau Yesus Itu Tuhan Yesus Itu Utusan Tuhan Dan Tidak Natalan Juga Mereka Kalau Tidak Salah Ya Kira Kira Begitu Jadi Kalau Mau Diskusi Sama Unitarian Kalau Mau Nyaman Diskusi Konsep Ketuan An Aja Pasti Nyaman Tapi Kalau Masuk Ke Area Area Seperti Syariat Tata Cara Ibadah Halal Haram Pasti Tidak Setuju Pasti Di sana Ada Perdebatan Yang Sengit Tergantung Bagaimana Cara Mengolahnya Gitu Teman Teman Nah Kalau Trinitas Ya Selama Ini Teman Teman Jumpai Ya Seperti Itulah Bapak Putra Dan Rokudus Nah Kalau Yang Baru Nongol Lagi Ini Yang Telah Kalah Dikonsili Arius Nongol Lagi Di Jaman Sekarang Dikomandoi Oleh Herdi Si Malikil Itu Dan Kawan Kawan Itu Berbeda Lagi Apa Itu Wanes Apa Yesus Yesus Itu Bapak Itu Sendiri Roh Kudus Semua Yesus Begitu Ya Gitu Nah Dia Lebih Merampingkan Tapi Agak Sulit Juga Dibuktikan Kenapa Kalau Yesus Itu Adalah Bapak Itu Sendiri Bagaimana Yesus Diutus Jawabannya Seperti Apa Jadi Kenali Dulu Lawanmu Baru Diskusi Agar Tidak Berlete Masih Mokok Datem Besok Begitu Kira-kira Jawabannya Ada Tanggapan Ustaz Balik Wah Udah Sangat Jelas Bang Andi Mantap Pemaparannya Gitu Kira-kira Teman-teman Ada Teman Yang Kristen Mau Naik Diskusi Silahkan Sulit Karena Disini Para Apa Ustaz Ada Banjumaya Ada Kores Datanya Lengkap Saya Mati Agama Kristen Yang Mau Diskusi Silahkan Naik Minta Perbisa Al 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 4 Katanya Mau Naik Selamat Sore Sore Bang Bang Assalamualaikum Waalaikum Abang Pak Al 8 Muslim Ya Lagi Proses Login Bang Insya Proses Tadinya Di KTP Apa Bang Katalik Ya Ya Kristen Aduh Surahnya Kecil Kok Ngeri Mantul Itu Ya Ya Kristen Bang Apa Turun Dulu Mungkin Ya Coba Turun Sekali Dulu Dabling Sore Double Turun Dulu Sejenak Halo 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 Coba Coba Halo Ya Udah Bagus Oh Merah Juga Gimana Gimana Bagus Merah Juga Dia Merah Ya Suaranya Menggema Bang Kayak Pake Eh Oh Gitu Tuh Masih Pusing Saya Ngatur Begini Pak Gwit Gak Suaranya Suaranya Itu Yang A84 Kayaknya Pake Dua Perangkat Itu Makanya Dabling A84 Fitback Fitback Ya Turun Dulu Nanti Dinaikkan Lagi Coba Minta Udah Coba 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 Minta Permintaan Lagi Naik Dia Tadi Saya Ini Kristen Tapi Saya Lagi Dalam Ingin Tahap Belajar Tadikan Kalau Saya Gak Salah Dengar Ya Iya Tahap Login Katanya Gak Gap Apalah Disini Tempat Anda Belajar Aduh Kenal Port Raysing Ada Dibawa Betul Bang Bapak Yang Tadi Pak Etika Itulah Yang Kami Butuh Diskusi Kayak Silahkan Naik Lagi Bang Mana Dia Tenang Aja Bang Saya Orang Moderat Kok Artinya Moderator Yang Adil Makmur Lagi Sentosa Lagi Moderat Kok Ya 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 Baga Bagaimana Ya Udah Bandingan Bisa Suaranya Dibulet Dikit Aduh Masih Drog Gimana Bang Masih Lah Sinalnya Ini Signal Yang Pengaruhi Kayak Gini Iya Sinyal Soalnya Agak Bagaimana Dibutuh Pakai Berop Pantap Pake Satu Signal Bang Dijawab Satu Sinyal Dijawab Barat Menggemai Suaranya Di Jawa Barat Ini Jawa Baret Di Jawa Barat Ini Betul Jawa Majaleng Kak Garut Majaleng Garut Cirebon 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 Tumpan Cirebon Kok Signal Bagus Tumpan Cirebon Kok Bagus Ya Cuaca Lagi Nggak Stabil Lagi Mendung Cirebon Laut Kali Cirebon Laut Kali Iya Betul 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 Cirebon Patura Jadi Kurang Patura Kurang Bagus Ya Gimana Anda masih Kristen Tapi Kenapa Jali Galau Kenapa Setiap Orang Itu Pastikan Apa Namanya Ya Itu Pilihan Bang Iya Pilihan Bener Keluarga Semua Kristen Bang Hampir Habir Hampir Selama Ini Anda Nyaman Menjadi Seorang Nyaman Ya Jadi Seorang Nyaman Ya Setelah Saya Belajar Quran Ada Beberapa Yang Saya Temui Perbedaannya Begitu Signifikan Nah Disini Saya Enggak Mau Berdebat Bang Disini Apa Namanya Saya Mau Istilahnya Upgrade Akal Saya Bisa Biar Bisa Temukan Satu Perbedaan Nah Sedangkan Di Bible Itu Banyak Ayat Ayat Yang Kontradiktif Tapi Di Kurang Saya Enggak Enggak Temukan Nah Disini Aku Cuma Ini Bang Apa Nanya Coba Cuma Saya Yang Belum Mengerti Konsep Ketuhanan Di Kristian Sama Konsep Ketuhanan Di Islam Nah Coba Bisa Enggak Tolong Bukan Bisa Tolong Terangkan Seterang Mungkin Konsep Ketuhanan Di Kedua Agama Oke Oke Sudah Paham Tapi Kita Gini Kita Gunakan Akal Sehat Aja Bang Ya Mudah Mudahan Akal Saya Bisa Menangkap Itu Oke Sudah Sudah Paham Bang Ini Bukan Saya Yang Suara Dia Coba Diniat Dulu Oke Coba Diniat Dulu Ya Bukan Saya Yang Doba Disananya Bang Bisa Dali Silahkan Kenapa Di Al-Quran Gak ada Kontradiksi Kenapa Di Bebel Ada Kontradiksi Dan Coba Terangkan Ini Bang Bang Jumat Mana Ada Ada Tapi Di gunung Dagi Shalat Dagi Shalat Tunggu Bentar Oke Diniat 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 Dulu Saya Pengen Pemaparan Dari Bang Jumat Yang Lebih Terang 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 Ya Akal Saya Boleh Abang New Dulu Ya Oke Terima 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 Masih Shalat Halo Assalamualaikum Banyuma Ya Ustaz Alif Jadi Di Al-Quran Katanya Gak ada Yang Kontradiksi Di Bebel Ada Yang Kontradiksi Lebih Dia Penekanannya Konsep Ketuhan Diterangkan Secara Tude Poin Dan Mas Akal Itu Pertanyaannya Ya Apuan Pas Kebetulan Juga Ini Lagi Ajan Asar Ya Saya Dekat Masih Nggak Enak Juga Saya Open Mic Boleh Nggak Saya Tendek Kayak Mungkin Gurunda Selesai Ini Pas Lagi Ajan Saya Nggak Bisa Enggak Enak Apa Tumburan Yaya 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 Paham Bang Bang Kores Mungkin Bang Kores Saya Masuk Kenapa Yaitu Pertanyaannya Kenapa Di Al-Quran Itu Nggak Ada Kontradiksi Terus Kedua Kenapa Di Bible Ada Kontradiksi Bisa Nggak Diterangkan Secara To the point Masuk Akal Konsep Ketuhanan Islam Anak Ini Sedang Galau Galau Begitu Ini Serius Bukan Dari Islam Siapa Yang Nanya A84 Coba Dikonfirmasi Dulu Bukan Dari Islam Bukan Dari Islam Ya Dari Islam Silahkan Bang Bisa Diterangkan Konsep Ketuhanan Dari Kedua Agama Tersebut Oke Pertama Aku Jelasin Dulu Yang Kenapa Di Al-Quran Nggak Ada Kontradiksi Karena Al-Quran Itu Adalah Perkataan Al-Badi Miut Al-Badi Beter Beter Bang Al-Badi Al-Badi Dulu Bang Dabling Lanjut Bang Kores Jadi Al-Quran Itu Memang Benar-benar Dari Allah Makanya Nggak Kontradiksi Dan Hanya Satu Autor Atau Satu Yang Berotoritas Atau Satu Yang Bertanggung Jawab Menyampaikan Al-Quran Ini Siapa Itu Allah Saja Gitu Kenapa Di Biblos Kontradiksinya Banyak Karena Itu Penulisnya Banyak Juga Gitu Sehingga Beda Otak Beda Pemikiran Beda Pemikiran Beda Tulisan Karena Semuanya Orang-orang Yang berbeda-beda Maka Akan Terjadi Kesalahan Gitu Makanya Jangan Beriman Dari Apa Yang Ditulis Dan Datang Dari Manusia Tapi Beriman Dari Apa Yang Ditulis Nabi Dan Datang Dari Tuhan Langsung Gitu Itu Singkatnya Gitu Biblos Dari Orang Al-Quran Dari Allah Oh Yang Kedua Yang Kedua Soal Konsep Ketuhanan Nah Kalau Konsep Ketuhanan Itu Aku Senangnya Itu Mariam Ayat 65 Gitu Adakah Seseorang Yang Ingin Kau Setarakan Dengan Aku Dengan Dia Allah Bilang Begitu Artinya Apa Jawabannya Nanti Ada di Alangkabut Ayat 17 Min Aduh Aku Lupa Bahasanya Apa Lafaznya Yang Jelas Artinya Di Alangkabut Ayat 17 Sesungguhnya Sesuatu Yang Engkau Sembah Selain Allah Adalah Berhala Jadi Apapun Yang Disembah Orang Kalau Bukan Allah Namanya Berhala Jadi Jangan Bawakan Nama Lain Selain Allah Ketika Kita Melakukan Penyembahan Karena Nama Selain Allah Jatohnya Berhala Itu Ada Dialan Kabut Ayat 17 Sehingga Konsep Ketuhanan Islam Tauhid Simpelnya Tuhan Itu Ya Allah Saja Sisanya Apa Berhala Gitu Nah Ditambahkan Lagi Bang Kores Metode Pengumpulan Al-Quran Itu Penulisan Al-Quran Secara Dikumpulkan Itu Data-datanya Semua Oh Jadi Ini aku Belum bisa Open Camp Jadi Mohon Maaf Nih Kawan-kawan Yang Merindukan Aku Open Camp Masih 600 Kalau Nggak Teman-teman Di bawah Tolong Bantu Bang Biar Saya Teman-teman Yang Dibawa Tolong Di Biar Biar Bisa Melihatkan Data 300 Lagi Tolong Di Biar Itu Yang Pertama Jadi Dalam Islam Itu Jatohnya Ini Apa Kalau Di Gudang Amunisi Aku Namanya Preservasi Preservasi Al-Quran Proses Dari Firman Kemudian Disampaikan Rasulullah Kemudian Di Apa Di Ingat Diingat Dan Dihafalkan Oleh Sahabat Kemudian Dibukukan Menjadi Kitab Al-Quran Nah Itu Prosesinya Itu Allah Menyampaikan Firmannya Melalui Jibril Al-Islam Malaikat Ini Malaikat Kepercayaan Yang Sering Disebut Yang Kedua Itu Mikhail Ada Yang Ketiga Isrofil Nah Jibril Adalah Pembawa Berita Gembira Makanya Al-Quran Itu Adalah Berita Gembira Yang Dibawakan Oleh Orang Yang Dipilih Allah Siapa Dia Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Lalu Kemudian Nabi Menyampaikan Kepada Sahabat Sahabat Dan Itu Selalu Langsung Itu Selalu Langsung Tidak Ada Kitab Suci Yang Isi Konteks Di Dalamnya Disampaikan Pada Umat Itu Hanya Islam Agama Lain Tidak Begitu Nah Ketika Disampaikan Oleh Nabi Sahabat Sahabat Ini Menuliskan Jadi Gitu Dalam Hadit Tumpah Tumpah Contohnya Dari Amr Dari Zaid Dari Ali Juga Ada Dari Abu Dar Juga Ada Selalu Setiap Rasulullah Mendapatkan Wahyu Yang Berisi Firman Al-Quran Maka Sahabat Sahabat Itu Langsung Mencatat Menulis Gitu Kan Lalu Kemudian Di Zaman Khalifah Abu Bakar Abu Bakar Bin Siddiq Radallahu Anhu Al-Quran Pun Mulai Dicetuskan Untuk Dibukukan Kenapa Karena Banyak Umul Kuro Yang Wafat Yang Syuhada Di Perang Yamama Yaitu Perang Unta Itu Kejadiannya Sekitar 6 Bulan 6 Bulan Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wafat Lalu Kemudian Dibukukan Bagaimana Cara Proses Pembukuan Pengkodifikasian Perhatikan Kalau Al-Quran Menggunakan Kata Kodifikasi Yaitu Mengumpulkan Bukan Kanonisasi Kenapa Karena Kalau Kanonisasi Itu Proses Pengeliminasian Ya Boleh-boleh Aja Dieliminasi Cuman Apakah Kita Mengeliminasi Sesuatu Yang Datang Dari Allah Dan Itu Adalah Firmannya Itu Sendiri Kan Gitu Makanya Yang digunakan Bahasanya Adalah Kodifikasi Pengkodifikasian Al-Quran Ini Selalu Didatangkan Saksi-Saksi Gitu Jadi Ada Dewannya Dewannya Zaid Bin Sabit Kan Itu Diperintah Oleh Abu Bakar Atas saran Umar Ibn Hotob Nah Pengumpulannya Itu Di Dewan Dewan Suro Dewan Suro Pertama Pengumpulan Al-Quran Jadi Nanti Sahabat-sahabat Akan Membawakan Surat-suratnya Dengan Hafalannya Lalu Kemudian Dewan Suro Ini Beserta Sahabat-sahabat Yang lain Yang menyaksikan Itu Kurang lebih Tiga ribuan orang Mereka Akan Menyatakan Ya Aku bersaksi Bahwa Surat itu Benar Bahwa Apa yang Dia katakan Itu Datang Dari Rasulullah Nah Itu Prosesnya Begitu Sampai Yang terakhir Dalam Hadith Buhari Dikatakan Zaid Bin Sabit Mengumpulkan Surat Yang terakhir Itu Surat Bar'ah Nah Ini Ditemukan Di Salah Satu Sahabat Beserta Dengan Tulisannya Tulisannya Dan Para Sahabat Yang lain Memverifikasi Bahwa Ya Itu Benar Surat Tersebut Adalah Firman Dari Allah Komplit Al-Quran Itu Proses Pembukuannya Yang terkait Bang Kores Mungkin Bisa Menjelaskan Tentang Waktu Zaman Itu Banyak Sair Bertebaran Pada saat Itu Bang Dan Itu Banyak Menyatakan Bahwasannya Dari Pihak Kurai Sendiri Itu Adalah Sair Bisa Dibantah Bang Mungkin Bang Ya Jadi Gini Kalau Kita Mau Tahu Sejarah Sairah 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 Sairah